Saking ramahnya toko dan asik berbelanja baju muslim, seorang emak sampai lupa diri. Ia tak sadar, sudah menjadi target. Yang namanya belanja, wanita manapun pasti suka. Dan kalau sudah belanja, bisa bikin lupa segalanya. Bahkan seringkali tak sadar, ada kejahatan mengintai. Coba lihat rekaman CCTV-nya ya. Fokus pada ibu berbaju dan hijab hitam. Seolah kenal dekat, wanita berpenampilan alim ini mendekati kerumunan para ibu yang sibuk memilih baju di toko busana di kisaran Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi seorang emak-emak yang melakukan pencurian dompet di dalam tas milik seorang pembeli lainnya. Di toko busana, jalan Cokro Aminoto, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ia pun terlihat asik ngobrol sana-sini sambil ikut sibuk pilih baju. Tak ada yang mencurigakan. Tapi lihat lagi dengan cermat ya. Ternyata, ibu hijab hitam ini seorang pencuri. Aksinya dilakukan saat seorang pembeli sibuk mencoba baju yang disarankan pelaku. Dan secepat kilat, pelaku mengambil dompet korban dari dalam tas. Korban baru sadar menjadi korban pencurian saat pulang ke rumah dan mendapati dompetnya telah raih. Korban pun kembali ke toko dan melaporkan kepada pemiliknya. Benar saja, dari rekaman CCTV terlihat pelaku menarik tas korban dan menutupinya dengan baju yang terletak di bawah. Kemudian mengambil dompet di dalam tas. Di sini saya mencoba baju. Ini cocok-cocok ini baju ini sama loak saya, cocok-cocok bagaimana. Dan itu saya coba, mencoba saya letakkan tas saya di sini. Di rupanya dia mundur-mundur-mundur. Tasnya itu ditutup, tas saya itu ditutupnya pakai kain, pakai baju. Apa aja yang hilang? Nompet, sama duit. Ada berapa duit? Rp 2 juta. Rp 2 juta gitu lalu. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan kasus ini ke Polres Asahan dan berharap pelaku segera tertangkap.